Intro Usai menikmati kawasan Teluk Lalong dan ruang terbuka hijau di tengah kota Luwuk, selanjutnya saya mendatangi kawasan perbukitan yang tidak jauh dari pusat kota. Orang Luwuk menyebutnya Keles Hill. Bagi Anda yang ingin menguji adrenalin di sela-sela berkunjung ke kota Luwuk, disinilah tempatnya. Wow, sekarang saya lagi berada di Keles Hill, ini merupakan lokasi yang lumayan tinggi dari kota Luwuk. Nah, disini terkenal dengan permainan-permainan wahana yang lumayan memacu adrenalin. Ayo kita lihat-lihat. Sebagai wahana uji adrenalin pertama, saya pun langsung menjajal ayunan ekstrim dan tentunya, wow! Ini harus pakai ini dulu ya, supaya lebih safety ya. Tolong ya, Pak. Oh my God, let's unkiss my skin! Ini baru pembuka, masih ada beberapa wahana uji adrenalin yang menantang di tempat ini. Nah, Anda yang berkesempatan berwisata ke kota Luwuk, jangan lewatkan untuk berkunjung di Keles Hill, sambil berfotoria di beberapa spot menarik yang telah disiapkan di sini. Mirsa, tadi saya sudah cobain ayunan yang lumayan memacu adrenalin. Nah, sekarang saya mau coba wahana lainnya, yakni Flying Fox. Ya, Pak ya? Flying Fox. Jadi, ini lebih lagi menantang adrenalin saya. Apakah copot atau gimana nih? Dan, ini dia salah satu wahana uji adrenalin yang saya suka dan yang paling menantang. Flying Fox. Meluncur dari ketinggian sambil bergantung. Jarak luncuran kurang lebih 110 meter dengan ketinggian 87 meter. Eit, tapi tunggu dulu. Saya harus mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan berbagai pengamanannya. And, let's do it! I'm ready! Sungguh tantangan yang cukup memicu adrenalin dan yang sangat saya sukai. Wahana uji adrenalin selanjutnya adalah sky bike. Bersepeda di atas tali dengan ketinggian kurang lebih 30 meter. Pemirsa, tadi saya sudah cobain Flying Fox dan lumayan memicu adrenalin saya. Untung aja nggak copot jantungnya ya. Nah, sekarang saya mau cobain lagi nih sepeda layang. Mau tahu gimana serunya? Tetap stay tune di Sosona Indonesia. Perjalanan wisata saya di Keles Hill membuat saya makin semangat untuk menjajal objek wisata lainnya di Kabupaten Banggai. Wahoo, mantap! Wah! Kabupaten Banggai yang terletak memanjang di Sosona Indonesia. Di bagian timur dari Provinsi Sulawesi Tengah adalah kabupaten yang memiliki garis pantai terpanjang di Sulawesi Tengah. Jadi, tidaklah mengherankan kabupaten ini banyak memiliki objek wisata pantai yang sangat menarik. Nah, saat ini saya mengajak Anda pecinta wisata pantai untuk melihat objek wisata pantai lainnya, yaitu objek wisata pantai yang dikenal oleh masyarakat Kabupaten Banggai dengan nama Cemara Seribu Minahaki. Lokasi ini terletak di Kecamatan Toili dan berjarak kurang lebih 70 km dari Kota Lubuk. Memang cukup jauh dari Kota Lubuk, namun perjalanan jauh itu langsung terbayar ketika Anda tiba di lokasi ini. Tentu bagi Anda penikmat wisata pantai, jarak yang jauh tidak menjadi kendala. Apalagi, tempat yang kita datangi adalah tempat yang indah, tenang, dan jauh dari kebisingan. Sungguh saya sangat menikmati kawasan Pantai Cemara Seribu Minahaki Toili ini. Menurut informasi yang saya peroleh, seperti namanya disebut Pantai Cemara Seribu karena kawasan ini banyak ditumbuhi pohon cemara. Dan bagi saya, kawasan pantai yang ditumbuhi pohon cemara adalah sesuatu yang langkah dan jarang. Olehnya, walau tergolong jauh dari Kota Lubuk, saya tetap bersemangat mendatangi tempat yang menurut saya adalah tempat yang unik. Pasti bagi kebanyakan orang belum mengetahui tentang keberadaan Pantai Cemara Seribu ini. Oleh karena itu, saatnya Anda menjadwalkan kunjungan wisata ke tempat ini. Berada di Pantai Cemara Seribu, Anda jangan takut kelaparan atau tidak mendapatkan tempat menginap. Karena di sini semuanya telah tersedia. Dan saatnya saya menikmati pisang goreng dabu-dabu khas Pantai Cemara Seribu setelah saya mengelilingi kawasan ini. Suasana dan panorama alam Pantai Cemara Seribu benar-benar telah menghipnoti saya untuk berlama-lama di tempat ini. Hembusan angin sepoi-sepoi terus merayu saya menikmati karya Tuhan yang luar biasa. Tidak jauh dari kawasan Pantai Cemara Seribu, kita bisa menikmati daya tarik lainnya berupa kawasan hutan pohon mangrove dan jembatan kayu melingkar yang sengaja disiapkan bagi pengunjung untuk berfotoria ataupun menikmati sisi lainnya dari kawasan objek wisata Pantai Cemara Seribu. Masih di Pantai Minahaki, Pantai Wisata Bunda Cemara Seribu. Pantai yang nyaman, bersih, aman, dan Anda bisa lihat sendiri. Jika Anda penikmat wisata, so spare your time to visit Banggai Regency. Tetap di Pesona Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.